Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Gus Nadi dari Susukan Bia Terkait materi pada malam ini Ada hal yang perlu saya Pertanyakan kepada Buya Terkait taswih atau distorsi Dimana distorsi ini adalah Perbuatan Pembusukan Penjelekan Terhadap orang lain atau kelompok lain Dengan ada tujuan yang lain Sejarah membuktikan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW ini Distorsi itu sudah ada Menurut saya Entah itu terkait dengan Perebutan kekuasaan Sampai sekarang Distorsi itu atau taswih itu Semakin Semakin memuncak Kalau menurut saya Timur Tengah itu menjadi Tanda bahwa Gerakan distorsi Sangat berhasil Sehingga Sampai bosan melihat Timur Tengah itu Ribut terus Perang terus Nah ini tentunya menjadi Hal yang perlu diperhatikan Bagai stakeholder Pemimpin-pemimpin umat Islam di dunia Pertanyaannya adalah bah Sebenarnya Apa titik permasalahannya Akar permasalahannya Kalau distorsi itu terjadi Yahudi terhadap umat Islam Wajarlah Tapi kalau distorsi itu terjadi Antara umat Islam Dengan umat Islamnya sendiri Sehingga Sangat meyakinkan Adanya ungkapan Al-Muslim Nah pertanyaan tadi adalah Akar permasalahannya apa Terus Apakah Stockholder Pemimpin-pemimpin umat Islam di dunia ini Apa namanya Bagaimana menyikapi hal tersebut Itu bah yang ingin saya pertanyakan Matunuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Begini ya Ketika kita Masing-masing punya Kepentingan Kepentingan Yang berbeda Yang paradoks Yang kontradiktif Satu dengan yang lain Apakah berebut cewek Berebut cabatan Berebut harta Berebut warisan Berebut pengaruh Tidak usah ada pihak yang Mendistorsikan Tidak perlu ada orang yang Mengadu domba Akan muncul sendiri Persaingan Itu Warung dengan warung Bertengkar Siapa yang mendistorsi Siapa yang melakukan Pembusukan Siapa yang mendudu domba Tidak ada yang mengadu domba Mereka bertengkar sendiri Karena masing-masing Terancam Itulah Ya kan Nah Situlah makanya Nilai-nilai moral Yang perlu kita Pegangin dalam hidup ini Itu Fasta Bikul khairat Bersaing secara sehat Ya dong Jadi kalau ada Warung lain Itu Laris Warung kamu Tidak laku Jangan dulu Menuduh warung itu Pakai Cimat-cimat Guna-guna Atau juga Karena anda Ada pasangan itu Pasangan yang Nggak tahu Primitif banget sih Kamu nih Ya kan Lebih baik Kita selesaikan Secara rasional Pertama kita sendiri Dengan standar awal Dengan moral yang baik Kita dagang warungannya Silahkan warungan Rumah makan Silahkan Yang penting Masakannya yang enak Harganya yang terjangkau Ya kan begitu Dengan Memuaskan para pelanggan Ya Nah ketika ada Warung lain Buka lagi Anda nggak usah Melakukan Pembusukan Nggak usah Menfitnah Mudah menjelek-jelekan Sudah tutup mulut Yang penting Kamu mangga Suka silahkan Nggak ya silahkan Yang penting Masakan terus Dipertahankan Supaya masakannya Lezat Jangan lalu Apa Memfitnah Apa namanya Warung tangga itu Dengan macam-macam Alanya Menakut-nakuti orang Ada racunya Ada gulang-gulangnya Ada segala macam Sampai kadang-kadang Eh Ngati-hati Di sana tuh Kalau Merah santan Bu Pakai celana Bu Selana Dalam Kalau merah santan Pakai celana Dalam Ngapain sih Masih mending Kita dalam Bersaing itu Secara sehat Saja Secara rasional Kenapa Warung tangga itu Laris Kamu tidak laku Coba lihat Ternyata Ternyata Apa Warung tangga itu Pelayannya Cantik Ramah lagi Setiap datang Pelanggan Bu Bu Haji Ini ada barang Bagus loh Dicoba dulu Dicoba ini Bujuk 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 Biar orangnya Cantik Ramah juga Kan gitu Sedangkan Yang menunggu Di warung kamu Orangnya jelek Judas lagi Ada pelanggan Pegang-pegang Jangan pegang-pegang Nanti rusak Kalau beli-beli Enggak-enggak Ya beli payung Masih mana Pecat tuh Ganti Yang cantik lagi Cari ponakan Suruh pulang Suruh Kalau perlu pakai Rock mini Sekali ya Umpamanya Kan gitu Ternyata Masih kurang laku juga Dimana Salahnya saya Pakai logika Jangan pakai Mistik-mistik Itu ngapain Ternyata Diselidiki Oh Ternyata Warung situ Boleh Utang Warung kita Enggak boleh Utang Ya pantas Kalau kesana Semua Yang tadinya Tidak boleh Utang Ditulis Tidaknya Jadi Boleh Utang Sama Sama ramahnya Sama cantiknya Sama boleh Utangnya Masih Enggak laku juga Ternyata Pak Oh harganya Miring Memang bedanya 200 perak Kamu jual Beras ini Beras ini 8500 Sedangkan 8300 Memang 200 rupiah Tapi begitu Belananya banyak Menjadikan puluhan ribu Nanti beli sabram Beli cabai Beli berlas Beli kecap Kan semuanya kan Beda-beda Kan banyak Ibu rumah tangga Tidak akan Ngitung Begitu Harganya Disamain Jangan dimurahin Jangan bunuh diri Ngulaknya 10 ribu Kamu jualnya 8 ribu Untuk menghancurkan Warung tangga Itu jahat Namanya Nggak boleh Begitu Iya dong Secara Sehat Nah Kalau sudah itu Sesuanya sudah Sama Ini boleh Utang Harganya Murah Pelayanya Cantik Pelayanya Ramah sama Tetap Nggak laku juga Ya sudah lah Terima kasih ya Allah Ini giliran Rizkiku Berkurang Tangga Rizkinya lagi Tama Mangga Beraya Nurib Baik Kan gitu lah Coko Terus gimana Terus gimana Iya Nah Nanti ada Introspeksi Kenapa Kau rejegis Kau seret Coba dipikir-pikir Pernah melakukan Kesalahan apa Kamu Tetap ada Pasti ada Pasti ada Ternyata Anda Kikir Iya kan Temennya Nggak ada Jamiahan Nggak ikut Karang Tarunan Nggak ikut Irmas Nggak ikut Ya bagaimana Buka warungan Nggak punya temen Yang beli sapa Sedang disana Ada Sepak bola Dia kasih bolanya Jamiah Yasip Ikut Jamiah Tahlil Jamiah Kulhu Suaminya Ikut Ya kan Masjid Solatnya Rajin berjamah Dia bermasyarakat Temennya banyak Ya pantes Karena Anda Kikir Nggak mau keluar Waktunya Dikitpun Itu satu Sampai hal-hal Yang Anda lupa Anda dulu Pernah Ibumu Sedang membutuhkan Dana Anda tidak bantu Ya Coba Muhasabah Sendiri Aja Daripada Menyalahkan Orang lain Allah itu Sangat sayang Kepada kita Tapi Allah juga Harus Memberi Artinya Penting Memberi pelajaran Kepada kita Sendiri Jadi Sekali lagi Bahwa Persayangan itu Tidak perlu Diprovokasi Ya kan Kita kembali Pada moral Kita sendiri Tetapi Perpecahan Di kalangan Para sahabat Ini saya Berpendapat Itu memang Ada provokasi Apakah dari Persia Syobiah Namanya Harokat Syobiah Rasialisme Pertarungan Rasialisme Karena orang Persia Juga punya Dendam sejarah Bangsa yang Sudah maju 2000 tahun Yang lalu Bisa dihancurkan Oleh Penggembala Kambing Turki Juga sama Yunani Juga sama Romawi Juga sama Ya Mereka Bekerjasama Menggalap Ini Sehingga Terjadilah Ada yang Menggoreng-goreng Itu ada Kita juga Harus belajar Sejala Secara Transparan Ya Sebab Sebetulnya Sangat tidak Masuk akal Sahabat Nabi 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 baru Meninggal Ya kan Belum Dikubur-kubur Acan Ya itulah Digoreng-goreng Oleh mereka Memang ada Itu mah Memang ada Tetapi juga Bagaimanapun Namanya Provokasi Dari Pihak luar Kalau memang Persatuan Dan Kesatuan Kita sudah Dibangun Secara Kokoh Kan begitu Kesadaran Nasional Baik Saya kira Tidak Terpengaruh Kok Jadi kita Maklumi Saja Karena Proses Demokrasi Pada zaman Sahabat itu Adalah Eksperimen Yang pertama Kali Di dunia Pemimpin Dipilih Oleh rakyat Baru pertama Kali Itu Persoalan Jadi memang Jangan mengatakan Sahabat Sempurna Tetap Sebagai manusia Mereka Belum Berpengalaman Dalam Membangun Demokrasi Dan ternyata Juga Memang Manusia Tidak Paham Karena pada Zamanya Tidak ada Pemimpin Dipilih Ya Raja Raja Mati Ya Anaknya Itu Persoalannya Jadi Akhirnya Ya Memang Saya katakan Proses demokrasi Itu Gagal Akhirnya Kembali Kepada Bentuk Kerajaan Lagi Ya Itu Siapa yang Bangun Muawiyah Dipindah Negara itu Dari Madinah Ke Sam Ke Damascus Namanya Daulah Umawiyah Yang Mendirikan Namanya Muawiyah Anaknya Abu Suf Abu Suf Yang Dedengkot Dulu Otak Intelektual Yang Memusuhi Kanjeng Nabi Iya Kan Nah Kenapa Abu Sufyan Tidak dibunuh Saja Ketika Mekah Itu Ditaklukkan Ya Karena Nabi Ingin Melakukan Rekonsiliasi Jangan Ada Dendam Diantara Kita Secara Politis Boleh Saja Kita Menganggap Tapi Saya Mohon Maaf Kepada Kanjeng Nabi Kan Gitu Ini Sekedar Analisa Bahas Analisa Sejarah Bisa Terjadi Abu Sufyan Itu Tetap Dipelihara Diampuni Ya kan Gitu Diberikan Posisi Karena Bagaimanapun Abu Sufyan Itu Kan Bani Umayyah Bani Umayyah Itu adalah Suku yang Paling Dominan Di Zazirah Bukan Kores Bani Umayyah Paham Tidak Sehingga Muawiyah Masih Diperlukan Masih Diperlukan Untuk Perjuangan Jangka Panjang Itu Persalah Boleh Enggak Saya Mengenalisa Begitu Ya Boleh Acakan Ini Kita Belajar Sejarah Juga Tidak Seperti Itu Yang Sirema Belajar Nurul Yakin Baik Keder Jadi Apa Yang Anda Baca Sejarah Sebetulnya Bukan Sejarah Yang Kamu Baca Biografi Kalau Orang Yang Nulis Sendiri Namanya Otobiografi Seputar Lahirnya Tanggal Sekian Jam Sekian Hari Ini Istrinya Namanya Ini Anaknya Sekian Hanya Itu Sejarah Itu Adalah Kausalita Historis Yang Kita Pelajari Tidak Mungkin Suatu Peristiwa Terjadi Tanpa Ada Sebab Sebelumnya Itu Persoalannya Cerdas Ya Iya Tetapi Pada Akhirnya Saya Bahwa Sejarah Itu Dalam Perjalanan Manusiaan Masih Bertanya Apakah Mungkin Sejarah Ditulis Secara Jujur Kecuali Catatan Kitab Suci Allah Yang Mengatakan Selagi Ketulisan Manusia Pasti Ada Ketidak Jujuran Di Situ Karena Sejarah Yang Menulis Adalah Yang Menang Maka Yang Salah Adalah Yang Kalah Dan Dalam Sejarah Manapun Ada Bagian Bagian Penting Yang Disembunyikan Begitu Kira Pak Ahmad Jadi Persoalannya Saya Tidak Menyalahkan Para Sahabat Dan Tidak Membahas Persun Ya kan Gitu Mas Oknum Kita Lagi Membahas Peristiwa Yang Terjadi Kembali Lagi Persoalannya Perpecahan Itu Kan Awalnya Ada Beberapa Opsi Ketika Rapat Di Sakifabani Sadia Itu Bahwa Disitu Ada Kelompok Yang Meminta Bahwa Yang Menggantikan Rasulullah Itu Harus Dari Suku Quraish Karena Keterikatan Manusia Dengan Kesukuannya Itu Tidak Bisa Dihindari Karena Nabi Muhammad Itu Orang Quraish Maka Harus Quraish Al-A'immat Min Quraishin Tapi Dibantah Oleh Forum Waktu Itu Bahwa Atas Dasar Apa Pemimpin Harus Quraish Ya Kenapa Orang Quraish Atas Dasar Apa Yang Akan Membunuh Nabi Siapa Orang Quraish Yang Menghalang Siapa Orang Quraish Atas Dasar Apa Orang Quraish Berhak Memimpin Menggantikan Rasulullah Bukan Pendukung Bukan Apa Kok Oke Yang kedua Yaitu Dari Muhajirin Udah Luas Bukan Quraish Tapi Muhajirin Nah Kan Dibantah Lagi Atas Dasar Apa Negeri Negeri Kami Kenapa Kamu Memimpin Disini Kamu Berdatang Kamu Kan Numpang Hidup Disini Iya Muncul Pendapat Yang ketiga Yaitu Dahrus Dari Ansor Pendidik Penduduk Madinah Disitulah Perdebatan Sengit Iya Memang Kamu Tuan rumah Disini Tapi Kamu kan Kebagian Enaknya Saja Yang Babak Belur Kan Kami Yang Berjuang Awal Kan Kami Iya Kata Ya Ini kan Negeri Kami Masa Kamu Memimpin Disini Terjadilah Perdebatan Nah Waktu itu Ceritanya Ini Dari Versi Ahli Sunahnya Nanti Si Ahlen Lagi Terjadilah Akhirnya Datanglah Umar Mengatakan Begini Sudah Kamu Jangan Banyak Bacot Sudah Nggak Usah Kures Nggak Usah Muhajirin Nggak Usah Ansor Sudah Sekarang Saya Punya Calon Kalau Ini Saja Gimana Dipegang Tanubakar Kalau Ini Gimana Melihat Sosok Abu Bakar Itu Semua Pihak Terdiam Karena Ketokohan Dia Yang Sangat Besar Lalu Punya Dalil Punya Landasan Punya Sanad Bahwa Di antara Para sahabat Itu Tidak Ada Siapapun Yang Pernah Disuruh Menjadi Imam Kecuali Abu Bakar Ini Adalah Dalil Orang Mengangkat Abu Bakar Sebagai Khalifah Terjadilah Bayat Abu Bakar Sebagai Khalifah Sayyidina Ali Tidak Diundang Lagi Mengurusi Kafan Rasulullah Begitu Mendengar Abu Bakar Jadi Khalifah Ya Marah Siapa Yang Mengangkat Rapat Rapatnya Siapa Yang Hadir Siapa Mewakili Siapa Marah Nah Itulah Pada Momen Itulah Terjadi Provokasi Provokasi Itu Terjadi Itu Pada Poin Ini Terjadi Akhirnya Membiak Nah Itulah Akhirnya Nabi Muhammad Pernah Berbicara Bahwa Aku Ana Madinatul Ilmi Wa Aliyun Abu Abu Banyak Hadis-hadis Yang Mengunggul Mengunggulkan Sebagai Isyarat Bahwa Ali Yang Berhak Menjadi Khalifah Kadir Sunnah Tidak Ada Hadis Siapa Yang Denger Tidak Tau Kok Itu Kan Hadis Baru Muncul Ya Hadis Baru Muncul Yang Bener Ini Saksinya Abu Bakar Disuruh Kata Orang Sianya Ya Imam Sembayang Tidak Sama Dengan Imam Masyarakat Tidak Gimana Lagi Itu Namanya Pertenggalan Pertenggalan Terjadi Ya Jadi Begitulah Masalahnya Yang penting Inilah Kita sebagai Bangsa Indonesia Sebagai Umat Islam Jangan Memberikan Kesempatan Provokator Masuk Dalam Kita Itu Saja Dan Ini Bagaimanapun Juga Persoalan Ini Sangat Erat Hubungannya Dengan Tingkat Intelektualitas Kita Juga Betul Enggak Iya Kalau Kamunya Cerdas Gampang Nyersekannya Ya Kamunya Gobrol Susah Pudat